Tanah air, ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Ya lalwakar, ya lalwakar, ya lalwakar Kukul wakar, inakibar Walatakum minakibar Inakum ala lwakar Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Hanjan wa syufraan lillah Solatan Besalaman Da'iman Ala wasulillah Ambal Dewan juri yang saya hormati Serta hadirin yang saya cintai Karena Allah Tidak ada kata yang pantas Kita ucapkan Selain menyi syukur Dan di Allah SWT Tak lupa salam dan salam Semoga terlibatkan kepada Beginda Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan Cepatnya telah di hari ini Pada kesempatan ini Saya, Sarah Saksabila Istiana Dari Minam Nas Magetan Akan mengurengkan sebuah tema Yang berjudul Cinta Tanah Air Sebagai Pemujutan Iman Hadirin yang dimuliakan Allah Para pendamu kita Telah berjuang dan Mengorbankan jiwa raga Bahkan nyawa Untuk mengusir para penjajah Dari tanah air kita Indonesia Mereka bersatu Demi mewujudkan Satu cinta Yaitu Merdekanya Negara Indonesia Setelah mulai Kementerikaan Apa yang akan kita lakukan Dengan dosa ini Dan apakah kita cinta Dengan dosa ini Sebagai emat yang beriman Kita harus membuktikan Tentu cinta kita Terhadap tanah air ini Bukan hanya ucapan Melainkan Lata nyata Dan realita Hadirin Rahimahumullah Cinta tanah air Atau Hubulwakum Merupakan Perasaan bangga Dari pun memiliki Sebuah bangsa Perasaan itu Diwujudkan Dalam singkat Pernah berkorban Untuk melindungi bangsa Dari kebuah Dan acara Sebagai generasi Menurus bangsa Kita harus membuktikan Tentu cinta kita Terhadap tanah air ini Kita juga harus Meneladani Sikap para masul Dalam mencintai Tanah air ini Bahkan Nabi Ibrahim A.S. Pernah berdoa Pemekah Yang diabadikan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ad 126 Yang berbunyi A.S. A.S. Setelah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warasukah ahrahu minasamahati man amana minhum Man amana minhum billahi wal yawmil akhir Salam Allahumma adil Ya Tuhan ku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa Dan berikanlah rezeki berupa perbuahan kepada penduduknya Yang beriman kepada Allah dan hari ini dia Rasulullah SAW sendiri pernah mengekspresikan kecintaannya kepada Nuka sebagai tempat lahirannya Hal itu bisa kita lihat dalam sebuah hadis Dari Ibnu Abbas RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Alangkah gaya engkau menjadi sebuah negeri dan engkau negeri yang paling mencintai Seandainya kau tidak mengusirku dari engkau Misjaya aku tidak akan tinggal di negeri selainnya Hadis riwayat Ibnu Ibba Oleh karena itu Nabi juga mencintai tanah air tempat keemirannya Maka mencintai tanah air merupakan perwujudan dari itibak Rasulullah SAW Inilah mana penting dari hubungan kemuliaan iman Mencintai tanah air sebagian dari iman Hadiri Rahimah Buhumumwa Lalu apa tugas kita sekarang Kita harus membuktikan rasa cinta kita terhadap tanah air ini Tidak perlu mengangkat senjata seperti apa yang telah dilakukan oleh para pejuang keadaan mulut Sebagai seorang pelajar tugas kita adalah mengisi pembangunan bangsa ini dengan prestasi yang mumpuni Didasari alat dan kuliah agar dapat terus mencintai, menjaga, dan melestarikan negara tercinta kita ini Maka dapat kita simpulkan bahwa korbanan para pejuang kemerdekaan Serta didasari keteladanan para rosul harus kita jadikan bendasi iman yang luar Untuk memujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini Untuk mencapai berdakur, tahibakun, warabdun, wafur Negeri yang baik yang dianguni oleh Allah Hadiri rahimahumullah Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mengumahkan Beri sedekat para peminta, melihat orang mencari rusak Negeri ini negeri tercinta, akan menjaga sepanjang masa Akhir kalam, billahir kaufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh